Ada salah satu sekolah dari Malang yang kabarnya juga memiliki sebuah karya inovasi luar biasa. Langsung aja ya, kita panggil untuk Bapak Kuni selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri 5 Malang. Boleh minta tepuk tangan yang meriah teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di Grand City Mall Surabaya. Halo Bapak. Ini keren sekali ya, datang-datang selamanya juga ala-ala anak muda gini, harus semuangat Pak ya semuangat ya. Saya persilahkan Bapak langsung saja menempat di tempat duduknya. Wah ini luar biasa, ini langsung ya bawa satu produk luar biasa. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang terkait dengan produk-produk lainnya yang dibawa boleh diperkenalkan dulu. Bapak Kuni apakah ini? Ini adalah produk kami. Oke, boleh didekatkan Pak mic-nya? Sudah nyala ini, mohon maaf. Nadia lihat dulu ya. Oh, sudah nyala. Ini teman-teman, sorry, radio vintage kekinian. Untuk kalau kita lihat ya, ini teman-teman mungkin bisa melihat dari rumah atau mungkin dari depan, ukurannya cukup besar. Kalau mungkin boleh diceritakan sendiri, membuatnya dalam beberapa jenis kah atau mungkin satu ukuran aja? Ada lima ya, ada lima enam jenis ya. Ini yang model, kalau kita bilang model kayak roti, RT01 tipenya ini. Memang bentuknya agak besar, karena kita mengejar, ada subwoofer-nya. Ada bass-nya supaya mantap. Ada subwoofer ini berarti mantap banget suaranya ya. Ada bass-nya bukan sound system juga, hanya radio, tidak hanya radio. Oh, jadi kalau biasanya radio-radio yang pada umumnya Faras, itu kan cuma buat dengerin radio aja ya Pak, FM, AM gitu. Ini bisa buat sound system. Luar biasa banget. Terus-terus ini apa Pak, maksudnya tujuannya teman-teman dari SMKN 5 sendiri membuat radio vintage ini tujuannya apa? Ya, pertama ya kita memperkenalkan produk kami, kebetulan kami itu punya jurusan kriya kayu. Ini anak-anak kriya kayu nanti yang bikin itu. Oh, jadi ini ada teman-teman dari jurusan kriya kayu. Wah, kebetulan memang Nadia, Faras pun waktu itu sempat main-main ke SMKN 5. Oke. Dan waktu itu melihat prosesnya luar biasa. Oh iya. Benar, jadi kalau gak salah disitu ada benar-benar satu ruangan workshop ya Pak Pak ya. Betul. Betul ya, dan disitu memang secara langsung Faras ngeliat nih. Teman-teman tuh, wah, produksi sendiri, bahkan ini melakukan prosesnya. Dan kalau bisa diceritain Pak, dalam satu ini radio yang mungkin bisa teman-teman lihat juga. Ini memerlukan waktu berapa lama untuk bikin sampai akhirnya jadi bisa digunakan. Wow. Biasanya kami tuh satu minggu itu bisa produk ke-10 gitu ya. Satu minggu sepuluh? Wih, keren. Itu dari nol ya? Wih, luar biasa. Benar banget. Dari nol loh tadi ya. Benar banget. Dan selain radio ini? Ada beberapa tim sih. Ada beberapa tim. Sekolah kami itu visinya adalah sekolah unggul bidang seni dan teknologi berbasis imta. Nah, kami akan mengkolaborasi antara seni dan teknologi. Wow. Ini kolaborasi antara seni dan yang teknologinya ada di elektronya. Jadi kriya casingnya itu yang bikin teman-teman anak-anak di kriya kayu. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman elektro. Benar banget. Teman-teman elektro dari SMK 5 juga. Wah, ini luar biasa. Berarti memang benar-benar kompleks ya. Kalau kita lihat mungkin ini dia. Mungkin yang beda sekarang ini kan arah dari bentuk fashion, terus mungkin dari desain, dari apapun itu. Sekarang kan arahnya vintage ya. Benar. Tapi kita juga masih butuh banget yang namanya inovasi dan teknologi masa kini. Benar. Sekarang dibungkus jadi satu kesatuan, merupakan satu produk terbaru yang bisa dibilang namanya radio vintage. Vintage kekinian. Radio vintage kekinian. Luar biasa banget. Isinya kontennya kekinian. Betul. Ada bluetooth, ada USB. Wah. Ada mic digital echo untuk mengatur. Luar biasa sekali ya. Econnya repeat and speednya itu. Dan kalau kita bisa lihat nih Farah di layar sekarang ini, jadi karya dari SMK Negeri 5 Malang itu gak cuma ada radio vintage aja, tapi juga punya sepeda listrik. Model ronteng. Nah ini boleh dijelasin sedikit Pak. Ini ya sepedanya ya? Wow. Boleh diceritakan juga. Ini samanya apa nih Pak? Sama nih, motor vintage kekinian. Satu konsep. Jadi modelnya vintage tapi isinya kekinian. Dalam artian sudah pakai elektrik, sudah listrik. Motor listrik. Betul, betul. Dan yang unik kalau misalnya kita lihat, beda dengan beberapa motor yang pernah kita tahu sebelumnya, dari rangka mungkin juga bodi di kanan dan kiri, ini didominasi dengan ukiran kayu. Ini juga karena dari teman-teman SMK Negeri 5? Iya, kiri kayu yang bikin itu ya. Dan kayunya ini bukan sebarang kayu ya Pak ya, dari jati ya? Boleh diceritakan ya. Boleh diceritakan ya, karena biar diukir. Jadi kita masukkan kearifan lokal. Kearifan lokalnya masuk, kekiniannya juga masuk, vintage-nya masuk, luar biasa sekali. Dan bisa difungsikan, bisa jalan. Oh, bisa jalan Pak. Bisa maju, bisa mundur. Wah, ini nanti ada ininya juga ya, plat nomernya. Bakalan soon ya. Soon bakalan ada plat nomernya juga. Bayangin, bisa maju, bisa mundur. Dulu kita ngomong motor, mundur, itu bercanda. Ini kejadian lo, bisa motor, bisa mundur. Itu teman-teman dari SMK Negeri 5 yang bikin. Kalau mundur kan harus dimundurin sendiri ya? Ini bisa. Iya, karena kan periat untuk yang besar kan. Tapi kalau jalan kecil, kalau mau balik itu dia bisa mundur, maju, mundur, maju. Luar biasa sekali. Inovasi luar biasa ya. Terus ini menggunakan baterai laptop bekas tenaganya. Baterai laptop bekas. Ini berarti ngumpulin laptop dari mana aja nih Pak? Habis berapa laptop kalau boleh tahu untuk ngumpulin baterai ya? Itu kan biasanya ada tenggulak sendiri ya Pak ya? Iya, online juga banyak. Online juga banyak, baterai laptop bekas yang biasanya orang-orang itu pada dibuang. Ini dijadiin motor, Faras. Soalnya kalau begitu berarti alhamdulillah. Karena saya curiganya begini, takutnya nanti waktu main ke SMK Negeri 5, ngeliat laptopnya anak-anak di sana kok gak ada baterainya. Udah jadi sepeda ternyata. Iya, nah dia mau tanya nih Pak, kenapa kau memutuskan untuk mengambil tema vintage? Ya, kita ambil segmen yang lain daripada yang lain. Kalau kita bikin sepeda yang hampir kayak pabrik, ya tentunya kita akan kalah lah. Oh, oke. Jadi? Kita cari segmen lain, kita cari model lain, ya kebetulan kami berbahasis seni ya. Kalau gak lain itu gak legor. Iya, pokoknya out of the box gitu ya Pak ya. Harus beda. Harus beda. Sekolah kami itu juga punya jargon segalanya. Apa tuh Pak, boleh cerita? SMK Negeri 5, Kota Malang, Sekolah Kreatif Anak Muda. Wah, teman-teman SMK 5 boleh tepuk tangannya dong? Luar biasa banget. Coba bareng-bareng ya mungkin, bareng-bareng ya. Tadi mungkin jargonnya kita bisa coba langsung teman-teman nyautin. Coba gimana Pak jargonnya boleh? SMK Negeri 5, Kota Malang, Sekolah Kreatif Anak Muda. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Sekali lagi ya, semuanya? SMK Negeri 5, Kota Malang, Sekolah Kreatif Anak Muda. Nice, mantap banget. Jadi dimulai, ya kepala sekolah ya kreatif, guru ya kreatif. Apalagi muridnya, harus super kreatif. Kepala sekolahnya aja sekeren gini Farah. Inovasinya tidak ada henti. Bener banget. Kreatifitasnya terbang. Itu kalau kembali ke radio, kalau untuk mau karaoke itu langsung bisa. Tanpa kabel. Tanpa kabel? Tanpa kabel. Berarti langsung ada mic-nya Pak? Dayanya gimana nih Pak? Mic-nya itu ada wireless-nya ada di dalam. Audionya itu pakai, mic-nya pakai wireless. Kemudian Youtube-nya itu bisa pakai Bluetooth. Wah, luar biasa. Benar-benar kekinian banget ya. Ini mohon maaf, ini kan di depannya ada tulisan Kone. Ini ternyata nama Bapak berarti? Betul. Jadi nama Bapak jadi nama merek ini juga ya? Oh, saya dari tadi mikir. Ini radio, bentar, namanya kayak nama Bapak Kepala Sekolah. Ternyata betul ya, nama yang diaplikasikan adalah nama Bapak. Wah, luar biasa. Nah, kalau tadi untuk sepeda listriknya, ini kan menggunakan baterai laptop ya Pak. Kalau radionya, ini dayanya dari mana Pak? Ya, dia listrik langsung. Oh, listrik langsung. Cuma 50 Watt. Oh, low watt ya. Kalau yang khusus yang ini, ini malah dari kayu bekas. Oh. Kayu bekas. Kayu kiluan itu. Oh, oke. Kalau yang lainnya itu jati. Oke. Kalau sebelumnya ini saya pakai kayu bekas. Jadi ini termasuk salah satu percobaan pertama nih Pak? Prototype ya ini berarti ya? Iya, iya, iya. Ui kok oke protototype. Luar biasa. Anak-anak. Ya nanti anak tinggal menyontoh aja. Wah. Ini prototipnya saya yang bikin sama teman-teman. Luar biasa ya Pak Kone ini. Terus-terus nih Pak, setelah ada motor listrik, ada radio juga, nextnya udah kepikiran belum mau bikin apa? Apakah masih dengan tema vintage yang sama atau bakalan out of the box yang lainnya? Di produk lain, kebetulan sekolah kami itu sekolah seni ya banyak seni ya teknologi. Ada yang jurusan unik, kriah keramik. Itu juga saya satu dengan teknologi. Jadi anak-anak itu bikin pot, vase gitu ya, vase bunga gitu. Saya kasih, saya kasih kap lampu, kemudian ditepuk, ini nyala ditepuk. Berarti nangkep, nangkep sensor suara? Suara-suara. Itu tonilisinya di situ. Lagi-lagi, selalu ada inovasi dan teknologi ya kalau SMK Negeri 5 ya? Termasuk lampu gantung, lampu gantung yang unik dari kayu. Karena hanya kompetensi, hanya membubut gitu. Itu saya kasih remote. Karena tempatnya di atas. Oke. Pakai remote. Ini buat kaum-kaum mager kayaknya cocok banget ya Pak ya? Kode-nya itu ada yang klip-klip, bisa merah, klip-ijau, warnanya macam-macam. Luar biasa. Ini kayaknya sukanya faras nih. Iya, aku suka banget kalau udah ngomongin lampu, apalagi ada remote ya. Pokoknya aku tuh suka berbau dengan apapun yang kita tuh bisa sambil leleh, sambil tidur-tiduran gitu loh. Menikmati warna-warna dari lampu-lampunya ya Pak ya. Itu bisa sambil pencet-pencet remote teknologi sekarang gokil sih, keren banget emang ya. Oke ini boleh dibocorin sedikit Pak. Next-nya akan dipasarkan ke Kalayak Umum atau cuma buat teman-teman SMK N5 sendiri nih? Yang jelas ya, kita akan mengajari anak untuk bisa berwirausaha. Karena SMK, SMK tuh bisa bekerja langsung, bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, khususnya yang terapan, yang sarjana terapan, S1, S2 bisa. Yang terakhir anak harus bisa berwirausaha. Dan saat ini berwirausaha harus bisa jualan online. Makanya anak-anak langsung bisa dijual produknya. Oh ini sudah bisa dipasarkan Pak? Boleh dilihat di mana nih Pak kalau Sobat Vokasi yang lagi nonton di Youtube nih mungkin? Ya ada di beberapa Instagram ada, di web kami ada. Cuma kami masih 1-2 aja yang kita jual karena kita masih mengajukan, karena kita negeri ya. Negeri tuh harus ada BLUD. Iya, semua harus ada izinnya ya Pak ya. Yang itu yang ikutnya yang kita akan... Berarti mungkin ke depannya kita tinggal menunggu seperti apa legalitasnya Pak ya. Ketika legalitasnya sudah ada, nah disitulah sudah terlihat potensi luar biasa. Benar sekali. Yang kayaknya bisa membludak nih. Itu bisa dilihat juga teman-teman atau Sobat Vokasi yang sudah hadir di Grand City Mall Surabaya, Itu motornya jalan Faras, luar biasa nanti Nadia gonceng ya, naik gitu. Kalau kamu sekali di gonceng dibawa pulang, janganlah bahaya. Ini keren banget tutup dibawa puter tuh, udah bisa jalan ya. Luar biasa, ada lampunya juga ya Pak yang lengkap ya. Itu lengkap, berarti sebenarnya sudah siap jalan. Oh lampunya LED juga udah. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah Faras dulu pernah dapat informasi motor ini sempat dipakai touring, Pak. Betul tidak? Ya kliengarnya kalau ke batu, kalau aneh itu udah. Tuh kan bener kan, sempat dipakai jalan jauh. Dari bandnya sendiri juga kelihatan ya, kalau ini motornya kuat banget, medan, segala medan kayaknya ditabas nih. Iya bener, makanya bener kan, dibuat perjalanan jauh, jalan raya, bener udah jalan ini. Bener. Udah jalan, ini tanpa suara, tanpa batar. Tuh, tanpa suara, ini solusi buat orang-orang yang kesel ya, di jalan tuh kayak, ini berisik. Ini tanpa suara, hening lewatnya. Tanpa suara ya Pak ya, luar biasa sekali nih. Tanpa asap. Tanpa asap. Tuh kan, polusi enggak, ramah lingkungan. Polusi suara enggak, betul, ramah lingkungan. Ini cuma teman-teman vokasi yang bisa kayak gini. Bener dong. Luar biasa sekali. Apa nih Pak harapan ke depan mungkin dari Pak Kone sendiri sebagai kepala sekolah ya, untuk perkembangan dari teman-teman vokasi yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin lagi nonton juga di rumah. Ini pesan-pesan dari Pak Kone sendiri selaku yang sudah menjalankan nih Faras dan sudah membuat produknya juga. Harapan khususnya kepada peserta didik SMK atau semua para remaja atau generasi muda ya, mari kita berkreasi, mari kita berkarya, terus berkarya. Mari kita bangkit ya, kita bisa, kita bisa. Asal perjalanan memulai gitu aja. Insya Allah bisa. Makanya saya terima kasih ini ada acara begini, ini untuk merangsang ke anak-anak kita juga ya, terusnya ke masyarakat. Mari Indonesia waktunya bangkit ini. Karena Indonesia produk-produknya juga gak kalah, keren dong dari negara-negara lain. Boleh minta tepuk tangan buat sobat vokasi yang ada di Grand City Mall Surabaya. Luar biasa sekali hari ini dan Nadia juga termasuk meskipun sekarang udah tidak SMK lagi, udah gak sekolah lagi tapi bangga banget. Ngeliat adik-adik yang ada di sini, sobat-sobat vokasi yang menghasilkan karya-karya yang unggul dan luar biasa. Guncinya adalah berani, jangan kebanyakan mikir udah, buat dulu, bikin dulu karena dari keberanian itulah kita tahu. Nantinya peluang mana yang akan terbuka, potensi mana yang akan terbuka, betul? Benar banget Faras. Kalau gitu terima kasih sekali Bapak Kone sudah berbagi dan sharing pengalaman dan ini sangat menginspirasi sekali vintage tapi kekinian. Siap, terima kasih sukses selalu Pak. Terima kasih boleh kembali Bapak, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Kone. Jargonnya sekarang lagi dong SMK 5.